I won't let you go, I need you from my side Halo guys, kembali lagi dengan daftar game ID disini Bermain game open world RPG tentunya bakalan seru Karena selain menyajikan map yang luas, disini kita juga bisa memainkan karakter dengan role tertentu Dan juga menjalankan berbagai misi serta meningkatkan kekuatan karakter kita Karena daftar game ID akan selalu memberikan rekomendasi seputar game setiap harinya Maka kami ingatkan kepada kalian semua untuk subscribe channel ini Agar kamu tidak ketinggalan seputar informasi game terbaru dari kami Dan berikut 7 game open world RPG terbaik Android versi daftar game Wilderless Classic Wilderless Classic merupakan game open world Dimana pemain bebas untuk menjelajah berbagai lokasi yang ada dalam game kali ini Tidak hanya itu, pemain juga bisa melakukan berbagai hal Dan bahkan berubah menjadi hewan apapun untuk mempermudah eksplorasi kamu guys Game kali ini menyuguhkan tema hutan belantara dengan pegunungan dan juga danau Dengan desain grafis yang bisa dibilang keren banget untuk game dengan ukuran yang ringan Selain itu, kamu juga bisa berinteraksi dengan beberapa benda dan item Seperti misalnya kamu bisa menaiki perahu saat berada di perairan Nah kerennya lagi adalah Wilderless Classic juga menyajikan cuaca dan juga pergantian siang dan malam yang akan membuatnya terlihat jauh lebih realistis Epic Conquest 2 Epic Conquest 2 adalah game RPG open world offline Yang bisa dibilang merupakan salah satu game RPG yang paling populer di Android Game kali ini mengusung tema anime untuk desain karakter dan juga lingkungannya Dimana nantinya, pemain akan berbaran sebagai seorang karakter perempuan Yang akan berpetualang, menyelesaikan misi, dan mengalahkan semua musuh yang ada Epic Conquest 2 juga memanjakan para pemainnya dengan visual grafis yang bisa dibilang masih sangat bersaing Dengan game-game open world RPG yang ada sekarang ini Khususnya yang bisa dimainkan secara offline Di sini, pemain bebas untuk menjelajah dunia yang luas Dan juga berinteraksi dengan berbagai macam hal yang ada di sekitar kamu Apalagi, ada storyline yang bisa diikuti pemain Sehingga, pemain akan memiliki tujuan lain ketika memainkan game kali ini Monster Hunter Stories adalah game action dengan elemen berupa game RPG Dan memiliki map open world yang disesuaikan dengan Android Di tahun 2016, game kali ini awalnya dirilis untuk Nintendo Hingga akhirnya, game yang satu ini diporting untuk para pengguna mobile Tapi meskipun begitu, tidak mengurangi aspek apapun yang ada dalam game kali ini termasuk grafisnya Meskipun memiliki map yang luas dan bebas untuk dijelajahi para pemain Tapi sayangnya, untuk mekanisme battle yang dihadirkan masih menggunakan battle turnbase Tujuan utama kamu adalah untuk mengalahkan semua musuh dan monster yang ada Yang nantinya akan memberikan kamu berbagai macam item yang diperlukan Selain itu, pemain juga perlu untuk meningkatkan atribut karakter Menaikkan level, hingga memperkuat armor dan juga senjata yang digunakan oleh karakter tersebut Epic App Madness Epic App Madness adalah game MMORPG survival Yang menyajikan map dengan konsep semi-open world Di mana karakter yang akan kamu gunakan adalah seekor kera Di sini, kamu bisa melengkapi semua karakter kamu dengan perlahatan Dan juga persenjataan yang bisa kamu gunakan secara bebas Dengan beragam jenis senjata yang bisa kamu pilih Selain itu, pemain juga bisa membangun basecamp Yang berguna untuk crafting sekaligus Menjadi tempat perlindungan kamu dari berbagai musuh yang ada di luar Kerennya lagi adalah Selain menyediakan fitur PvE Pemain juga akan dimanjakan dengan fitur PvP Sehingga kamu bisa bermain dan bersaing dengan player aktif lainnya Tidak hanya itu, kamu juga bisa melengkapi karakter kamu dengan outfit Yang keren dan bisa kamu dapatkan dari misi Atau melakukan pembelian di dalam game Clea Adventure Clea Adventure adalah game open world RPG Yang memberikan nuansa dunia fantasi untuk para pemainnya Dengan karakter bernama Clea sebagai pemeran utamanya Game kali ini bercerita tentang Clea Yang terdampak di sebuah pulau tak berpuhuni Dan di sana, dia menemukan banyak sekali monster dan juga hewan buas yang menakutkan Meskipun banyak yang mengeluh soal gameplay game yang masih terbilang kaku Tapi itu bisa ditutupi dengan mekanisme dan konsep game yang lumayan seru Dimana, kamu juga bisa merasakan pengalaman bermain game survival crafting Yang disajikan oleh game kali ini Apalagi, ada map yang lumayan luas untuk kamu jelajahi guys Selain itu, pemain juga bisa menggunakan banyak jenis senjata Yang bisa kamu dapatkan seiring perjalannya game Baik itu dari crafting ataupun bisa kamu temukan selama penjalankan misi Abyss on Zemit Abyss on Zemit merupakan game MMORPG open world NFT Yang sudah resmi dirilis beberapa hari yang lalu Dan game kali ini sudah support bahasa Indonesia guys Di awal permainan, kamu bisa memilih 5 role berbeda untuk digunakan Seperti Holy Knight, Assassin, Mage, Cannon Shooter, dan lain sebagainya Tapi sayangnya masih genderlock Kemudian, pemain juga bisa mengerjakan misi Dan juga menyelesaikan beberapa macam tutorial Agar kamu bisa mengetahui setiap fitur dan juga controller Yang diperlukan oleh game tersebut Setiap karakter atau role yang ada dalam game Memiliki 5 skill berbeda Dan akan terbuka seiring perjalannya level di akun kamu Abyss on Zemit juga menghadirkan yang namanya fitur auto hunting Sehingga untuk urusan misi dan juga daily Sudah bisa kamu kerjakan secara otomatis Tanpa perlu kamu gerakan secara manual Immortal Outkening Immortal Outkening merupakan game MMORPG yang memiliki kemiripan dengan game Diablo Immortal Dimana konsep yang dihadirkan juga sama dengan game tersebut Di awal permainan, kamu akan diberikan beberapa pilihan role yang bisa kamu pilih Seperti Barbarian, Mage, Demon Hunter, dan juga Necromancer guys Dan masing-masing role tersebut memiliki 4 skill berbeda Yang bisa kamu unlock nantinya Di dalam game, kamu akan diminta untuk menyelesaikan misi yang diberikan Yang bertujuan untuk meningkatkan level karakter kamu Dan membuka semua fitur yang ada Dan karena game ini mengusung auto battle Jadi kamu tidak perlu repot untuk mengerjakan misi Dan juga melawan musuh Karena karakter kamu akan berjalan secara otomatis Secara keseluruhan, Immortal Outkening menyajikan game MMORPG Dimana pemain bisa melakukan dungeon dan juga raid bareng dengan orang lain Dan membentuk tim dengan mereka Itulah 7 game MMORPG terbaik Android Yang dapat kita rekomendasikan untuk kalian kali ini Jika kamu ada pertanyaan Atau ingin merequest seputar game Silahkan tinggalkan komentar di bawah Dan jangan lupa nantikan video menarik lainnya dari daftar game And see you guys on the next video Sub indo by broth3rmax